Indonesia memang punya banyak banget adat istiadat yang beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi sayangnya, masih banyak juga budaya yang mungkin belum terlalu dikenal masyarakat secara luas, karena masih kurangnya minat masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjalankan dan melestarikan budaya yang sudah ada, karena sering dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Padahal, di era yang serba modern dan canggih seperti sekarang, semakin banyak cara untuk mengetahui dan juga melestarikan budaya yang ada. Mungkin budaya yang satu ini sudah lumayan populer, apalagi selama beberapa tahun belakangan. Yap, kali ini aku mau ngebahas yang namanya budaya melukat. Kembali lagi disclaimer nih ya, melukat dilakukan hanya jika kalian memang percaya dan terbuka untuk melakukan kegiatan-kegiatan spiritual seperti ini. Konten ini tidak diperuntukkan untuk memaksa kalian untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepercayaan kalian. Konten ini sekedar hanya untuk berbagi informasi dan juga edukasi. Melukat sendiri adalah salah satu tradisi umat Hindu di Bali yang dipercayai berguna untuk membersihkan jiwa dari hal-hal negatif. Melukat berasal dari kata sulukat dengan su yang bermakna baik dan lukat yang bermakna penyucian. Jadi secara singkat, sulukat berarti menyucikan diri untuk memperoleh kebaikan. Ritual ini dilakukan dengan cara mandi dari pancuran air yang dianggap mampu membersihkan diri dan pikiran. Bahkan bisa menghalau kita dari hal-hal negatif yang ingin masuk ke dalam kehidupan kita. Elemen air dipercaya dapat menghilangkan pengaruh kotor yang dapat merusak dalam diri kita dengan bantuan dari alam semesta. Dalam proses ini, seluruh lapisan di tubuh kita dibersihkan agar lebih seimbang. Pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih tabah, damai, jauh dari rasa marah dan juga welas asih. Ritual melukat sendiri diketahui ada tujuh jenis. Salah satu diantaranya adalah melukat astapungku yang berguna untuk membersihkan dan menyucikan diri kita dari malapetaka. Dan juga ada melukat gini ngelayang yang berguna untuk pengobatan penyakit. Melukat sendiri biasa dilakukan di tempat bersejarah seperti pura, tempat pemandian, dan laut yang ada di Bali. Proses melukat biasanya dipimpin oleh seorang pendeta Hindu dengan beberapa rangkaian prosesi yang dilakukan. Dan kali ini aku melakukan kegiatan melukat karena aku ingin menghilangkan aura negatif, juga luka, serta sakit dari hubungan-hubunganku yang lama. Agar aku bisa melanjutkan hidupku ke depannya dengan lebih positif dan juga damai pastinya. Agar aku bisa mulai, memulai kehidupan dan juga memulai kenangan-kenangan baru dan melupakan yang lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Dan kalau misalnya kalian tertarik, mau cari tahu dulu, boleh banget cari tahu dulu. Dan kalau misalnya kalian tidak sama sekali tertarik, ini bukan untuk men-encourage kalian untuk melakukan hal yang barusan aku lakukan. Gimana? Ada yang pernah melukat? Atau mungkin kalian tertarik melukat? Terima kasih telah menonton!